Pemirsa pelaksanaan Jabatan Segda Sorong Selatan dan Cinau SPMSI mengajak warga Sorong Selatan mematuhi pelaksanaan PPKM skala mikro dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona yang masih mengancam kehidupan masyarakat. Ajakan pelaksanaan Jabatan Segda Sorong Selatan dan Cinau SPMSI disampaikan menanggapi keberatan masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM skala mikro hingga 19 Agustus karena membebani masyarakat. Ditemui di selah-selahut Sorosel ke-18 tanggal 6 Agustus di Hotel Meratua Sesna, P.J. Segda dan Cinau menandaskan meskipun dipahami PPKM skala mikro membebani masyarakat namun karena bertujuan mengatasi angka positif harian COVID-19 yang masih meningkat sehingga diajak mematuhi anjuran pemerintah karena Papua Barat masih cukup tinggi harian COVID-19. Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya per instruksi Presiden maupun instruksi Gubernur, instruksi Bupati terkait dengan pemberlakuan Pembatasan Kerja Masyarakat pada skala mikro ini memang debat tebel gitu, ada pro kontra gitu. Kita ikuti saja di Jakarta, di mana-mana, banyak yang tidak mendukung kebijakan ini. Nah, sampai pada daerah juga ya terkait juga dengan kebijakan untuk setiap warga ini harus divaksin itu. Itu juga pro kontra gitu. Nah, sekarang bagaimana peran pemerintah? Pemerintah tetap ya bertanggung jawab dalam langkah melakukan fungsi pengaturan. Ya, jelas melakukan fungsi edukasi, memberikan pencerahan, penjelasan, sosialisasi kepada masyarakat. Darmawan CWM Channel